Terima kasih. Ketemuan yang dihadiri langsung oleh Sekjen DPP Gerkindo, Edy Junaidi. Pada kesempatan tersebut membahas strategi politik agar mesin partai mulai bekerja. Harapan dari kami, Gerkindo, bagaimana bisa menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat Kristen di sini, bisa berguna, memberdayakan perekonomian, terus bisa membangun bangsa. Di Bandung, sayap Partai Koalisi Muda Perindo atau Komando juga turut mengepakkan sayapnya dengan membentuk kepengurusan di Jawa Barat. Pelantikan kader komando dihadiri langsung oleh pelaksana tugas Ketua DPP Perindo Jawa Barat, Muhammad Sofya. Para kader komando Jawa Barat ini diharapkan mampu menggerakkan roda partai dan membangkitkan generasi muda yang kreatif dan mandiri. Kita ini lagi mencoba bagaimana menarik simpati dari kalangan mahasiswa dan kalangan pekerjaan. Saya kira Indonesia ini adalah penduduknya 40% lebih adalah di rata-rata usia 17-24. Tentu ini menjadi penting. Dengan kerja keras dan kekompakan seluruh kader perindo di Indonesia, Partai Perindo Optimistis mampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!